Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan review alat ukur pulse oximeter fingertip dimana disini untuk mengukur pulse rate sama kadar oksigen dalam darah dan ini saya dapat dengan harga Rp3.000 ketika mendapatkan voucher di shopee kalau nggak salah ya ini hanya Rp3.000 alatnya kayak ini dan nanti saya akan coba bandingkan dengan kebetulan di sini ada Samsung Note dimana di bagian belakang ini sudah lengkap kalau yang seri Note biasanya ada alat ukur untuk sama kayak gini pulse oximeter juga ada pasif infrared aktif infrared dan sensor cahayanya jadi satu paket jadi tidak menggunakan lampu flash dari kameranya ini ya sudah ada bawaannya dan alatnya kayak gini sebelum ke alat yang utama pastikan kita sedikitnya itu membaiki spesifikasi dari alat yang kita pilih karena ini termasuk alat ukur menurut saya itu sangat penting selain kita harus mengkalibrasi dengan alat ukur yang sebenarnya jadi kalau sudah berhubungan dengan alat ukur ini kita wajib mengkalibrasi walaupun ini yang buat sudah dari pabrik tapi kalibrasi itu wajib hukumnya untuk apa ya mana ini berat 50 gram baterainya A3 ketika penggunaan secara terus-menerus dalam waktu yang lama ini bisa bertahan 20 jam dan power akan off selama 5 second jika tidak ada sensor tidak akan tidak mendeteksi keberadaan jari pada alat tersebut ada tempatul dan nanti posisinya ketika kita masukkan jari ini harus seperti ini terus ada teknikal spesifikasi ini SpO2 measuring ini kadar oksigen ya SpO2 ini 0-100 full straight untuk detak jantung 30 BPM sampai 250 BPM di bagian belakang ini saya akan baca mungkin ini akan terlalu lama ya untuk powernya A3 baterainya baterainya 2 buah tegangan kerja 2,6 volt sampai 3,6 volt ini sangat penting kalau urusan kayak gini harusnya 30 mAh cukup besar resolusi 1% semua nah disini ada akurasi akurasinya kurang lebih 2% jadi akurasinya ini kurang lebih 2% sudah ada tulisannya disini ya terus apalagi saya rasa gitu aja dan tampilannya kok kayak gini kayak beda alat terus disini ada ketika terjadi error ada solusinya di bagian sini ada dan simbol-simbol yang ada pada layarnya itu ada keterangannya disini langsung aja ke alat pulse oksimeternya di bagian belakang DC 3V baterai A3 2 buah dan ini tidak dapat baterai itu saya beli sendiri untuk SPO2 nya 70-100% BPM 25-250 BPM tempat baterainya ada di belakang dan kalau dilihat dari hardware seharusnya di kanan ini plus semua kayak gini semua dia nah gini kalau dilihat dari simbolnya dia bulat balik seharusnya sesuai dengan yang ini kalau yang umum kan yang ada pairnya ini biasanya min tapi kalau yang ini kayak di paralel malahan padahal di gambar case nya disini sudah jelas mungkin kekurangan alat yang harganya murah mungkin di bagian ininya ya di bagian eh tempat baterainya ini agak aneh dan untuk sensor di bagian atas ini dia menggunakan eh infrared yang aktif jadi tampak oleh penglihatan mata jadi kalau biasanya kalau infrared yang pasif hanya bisa kamera yang bisa melihat nah terus di bagian bawah ini ada sensor cahaya bukan optocouple tapi sensor cahaya berbeda optocouple eh dengan optocouple atau foto transistor atau foto diode ya lebih tepatnya foto diode dengan sensor cahaya ini sangat berbeda tampilannya tampilannya kayak gini ini keluar kayak gini karena tidak mendeteksi adanya jari yang viral biasanya dikasih kayak gini dia dikasih kayak gini terus di update terus ditekan kalau kalau yang bagus katanya itu tidak akan mengukur apapun kayak gini berarti ini harga 3000 rupiah bagus barangnya ya gak kayak gitu juga karena karena ada beberapa apa ya pembuat untuk pulse oximeter ini kemungkinan ketika masukkan apa namanya pensilnya ini kurang pas jadi miring kayak gini ketika ditekan nah kalau yang ini kan walaupun kanan kiri kayak gini dia gak gak bakal kebaca kan sedangkan kalau untuk yang murah katanya masih kebaca walaupun dikasih ballpoint ballpoint atau pensil atau apapun lah selain jari padahal gak gak seperti itu cara-cara kerjanya bisa aja program dari alat tersebut memang seperti itu karena sifatnya untuk cara kerja dari sensor cahaya ini ketika terhalang dia akan eh membaca terus untuk hasil pembacaannya akan diproses atau tidak itu tergantung controller yang ada pada alat tersebut jadi bukan menandakan itu palsu atau asli ya selama pengukurannya benar walaupun yang palsu ya bagus malah saya akan coba contohkan kayak gini karena tadi sudah lolos untuk apa namanya untuk mengguna penggunaan pensil sekarang saya akan coba jari kebaca atau tidak kebaca 98 97 yang bpmnya 84 yang bawah bpm yang atas spo2 satuannya persen yang ini bpm 97 85 dan untuk yang samsung notnya disini menggunakan samsung health ini sudah bawaan dari samsungnya sendiri ini sudah ada untuk mengukur kadar oksigen saya akan taruh bagian belakang gini dan nanti akan bpmnya juga akan muncul jadi sudah satu paket sama kayak yang alat yang kanan ini tunggu sampai 100% nah 97 untuk kadar oksigen 96 bpm jadi hampir sama dengan yang disini cuma kan tangannya sini gerak barangkali yang ketika melakukan pengukuran yang kiri yang bagian sini itu agak berbeda ini juga masih gerakan kalau gerak kayak gini dan ketika melakukan pengukuran disarankan di dalam ruangan dan bagian pinggir ini tidak kena cahaya karena nanti akan diproses oleh apa sensor sensor cahayanya tadi kalau sekilas ketika melakukan pengukuran atau dan dibandingkan dengan yang yang ada di handphone samsung ini untuk kadar oksigen itu sama 97 hanya saja yang membeda agak membedakan di bagian pulse rate 96 pembacaan yang tadi kalau yang ini kan karena terus-menerus melakukan pengukuran dia dari tinggi tadi agak rendah jadi kemungkinan ketika saya ukur lagi disini yang menggunakan heart rate nya nah disini nah saya akan coba ukur lagi yang atas juga naik 95 92 91 nah ini jadi bisa naik turun tapi kalau untuk kadar oksigen sudah sudah benar jadi gak ada masalah sebenarnya makanya perlunya kalibrasi itu kayak gitu posisi ketika melakukan pengukuran ini harus sama ini kan mungkin karena yang kanan ini saya agak tinggi yang kiri agak rendah dan tidak berbarengan ketika melakukan pengukuran jadi tahap kalibrasi itu ada ada caranya berapa berapa pengambilan data untuk membandingkan dengan alat yang sebenarnya biasanya kayak gitu dan kalau menurut saya ini sudah benar pembacaan dari puls oximeter nya disini ya gak ada masalah walaupun harganya sangat murah kayak gini mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh